Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan NK, Mahkamah Agung, putusan kan ada dua putusan pengadilan. Praksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Praksi yang lain kan juga punya kesempatan dong ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR. Termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju kalau itu. Bukannya bertanya, kami hanya sekedar mengingatkan. Dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Putusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PD perjuangan, dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun, mengenai usia di pasal 7 E3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu reaksi yang suaranya, kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini, yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham kumpul tata negara ini, sia-sia, karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean? Mengatakan bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan alat sehatnya begitu, kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantin, itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.